Ya seperti yang telah kita ketemu bersama jika Chelsea sudah dicadwalkan untuk bertemu dengan Manchester City di Stanford White Stadium Jumat 26 Juni 2020 pukul 02.15 dini hari waktu Indonesia Barat dalam sebuah halaga yang bertajuk England Premier League ke-31 namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang sepak bola tanah air ataupun internasional Ya seperti yang telah kita ketemu bersama jika Chelsea sudah dicadwalkan untuk bertemu dengan Manchester City di Stanford White Stadium Jumat 26 Juni 2020 pukul 02.15 dini hari waktu Indonesia Barat dalam sebuah laga yang bertajuk England Premier League pekan ke-31 bagi Manchester City menghadapi Chelsea dalam laga lanjutan Liga Inggris bukanlah perkara mudah sebab pasukan Frank Lampard saat ini dan on fire setelah The Bulls meraih kemenangan 1-2 di markas Aston Villa dalam laga sebelumnya Selain itu pada pertandingan sebelumnya di kandang Chelsea yang digelar pada 9 Desember 2019 kemarin Manchester City takluk dengan skor telah 0-2 kala itu gol kemenangan Chelsea dicetak oleh Molokante dan David Lewis Satu hal yang pasti jika Manchester City sampai mendekati kekalahan dari Chelsea Liverpool bakal meraih kelar juara Premier League musim ini pasalnya andai kalah dari Chelsea Manchester City hanya akan memiliki jumlah poin maksimal 84 poin meskipun mereka meraih kemenangan di pekan-pekan selanjutnya sementara itu jika imbang dikandang Chelsea poin maksimal City hanya 85 jumlah tersebut tentu saja tidak cukup untuk mencari poin Liverpool yang saat ini bahkan telah mencapai 86 angka bagaimana prediksi kalian untuk pertandingan malam ini guys? Oke tidak perlu lama-lama lagi berikut ini adalah link live streaming lagandra Chelsea vs Manchester City yang sudah kami sediakan linknya di deskripsi video ini Ikuti dengan baik langkah-langkahnya dan selamat menyaksikan